selamat menikmati 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 webinar ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati tidak menikmati selamat 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 menikmati Karena mungkin ya karena ada WFH, karena ada learning from home, dan berbagai macam kegiatan yang dilakukan dan dikoordinasikan dengan menggunakan teknologi internet. Bahkan yang dulu peningkatan atau layanan internet itu kebanyakan, itu digunakan oleh perusahaan saat ini sudah mulai beralih. Sudah mulai beralih ke personal atau ke masyarakat umum. Sekarang banyak sekali permintaan dari masyarakat yang sifatnya personal, bukan organisasi atau perusahaan, itu untuk mengikuti atau mendaftar layanan dari itu. Tapi saya tidak bicara masalah merk atau brand tertentu, ini saya kutip dari beberapa cuplikan berita, dan saya yakin beberapa layanan internet lainnya pun, provider lainnya pun, sekarang mengalami hal yang sama. Nah ini mungkin lagi akan ada korelasi dengan apa yang saya sampaikan di beberapa saat berikutnya. Saya kutip dengan big issue. Jadi isu besarnya adalah kalau kita sadari bahkan kita saat ini mengalami ya, bahwa sekarang kita mengalami yang namanya global pandemic COVID-19. hampir di seluruh negara. Ini data yang saya ambil dari Tribun Maktasar, tanggal 15 Mei, penyebarannya itu sudah hampir merata. Sehingga pembatasan 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 yang bersifat fisik, pembatasan pertemuan, pembatasan pembelajaran, pembatasan kerja itu dilakukan hampir di seluruh negara. Bahkan ada yang semi, ataupun ada yang full. Ada yang lockdown, ada yang semi lockdown atau beberapa negara seperti Indonesia dan di beberapa provinsi menjalankan yang namanya PSBB. Nah, tersebut, maka kalau dari sisi industri, ada beberapa dunia usaha yang terkena dampak dan pastinya akan terkena dampak. Ya, terkena dampak dan ketika pandemik ini berlangsung, itu ada beberapa usaha yang dianalisis ya, itu bisa bertahan, bahkan meningkat atau malah sulit bertahan. Nah, apakah kalau kita atau sektor usaha tersebut sulit bertahan maka mereka akan menyerah? Saya rasa tidak. Tidak. Mereka mungkin akan terus berpikir bagaimana caranya bisa melakukan pelayanan, khususnya di bidang jasa mungkin, itu dengan mengadopsi atau beralih ke teknologi. Bahkan kalau kita lihat sekarang, akibat dari wabah PHK ya, berribu-ribu karyawan yang sudah di PHK, sekarang beralih ke usaha, walaupun mungkin mereka masih merimpis ataupun sebelumnya sudah punya usaha. Nah, mereka yang sudah punya usaha, mereka mendigitalisasikan usaha mereka, entah itu bikin web, entah itu gabung di marketplace yang gratis ya, ataupun dengan pola-pola lainnya. Dengan sosial media, WhatsApp, Facebook, dan segala macam. Kenapa? Karena penetrasinya akan lebih luas. Nah, itu adalah sebuah peluang yang kalau kita lihat, walaupun pandemik ini terjadi. Nah, dengan adanya penerima ini, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh berbagai macam negara, kepala daerah, pemerintah, itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang saya sebutkan tadi, lockdown, ada yang saya sebutkan tadi, PSBB, dan segala macam. Sehingga kebijakan di Indonesia itu banyak sekali. Di perusahaan-perusahaan itu menerapkan sistem pekerja dari rumah, work from home. Lalu, pemerintah daerah menerapkan PSBB. Ada juga beberapa yang langsung lockdown. Nah, di sektor pendidikan, itu pemerintah mencanakan program belajar dari rumah. Ya, belajar dari rumah dengan menggunakan TVRI. Namun, mungkin Bapak-Ibu di rumah punya anak atau mengalami sendiri. Ketika sudah belajar dari rumah, mereka nanti di akhir akan diberikan soal-soal. Ini kalau kita lihat dari tingkatan sekolah dasar ya. Nanti soal-soal tersebut, mereka akan dikirimkan kembali ke gurunya dengan berbagai macam metode. Ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan, misalkan, e-learning. Bahkan menggunakan e-learning-e-learning yang gratisan, yang sudah tersedia. Bahkan menggunakan pola-pola yang masih tradisional juga. Misalkan dicatat, setelah itu mereka kumpulkan setiap minggunya. Nah, hal-hal tersebut itu menjadi sebuah isu atau menjadi sebuah pemikiran bahwa ini sebuah tantangan atau peluang. Nantinya ketika kita akan memasuki masa new normal, apakah benar-benar normal kembali ke model seperti sebelum terjadi pandemi. Nah, beberapa analisis itu menyebutkan bahwa nanti ketika terjadi new normal, itu kegiatan itu akan dimix. Kegiatan-kegiatan akan dimix, yang sifatnya psikili-psikili atau sifatnya bertemu tetap muka akan dikurangi. Mereka akan mix dengan menggantikan atau menambah teknologi atau sisi digital untuk membantu aktivitas-aktivitas pekerjaan mereka. Bahkan kita di lingkung pendidikan, itu pun akan dicanangkan model belajar dengan melalui learning. Jadi nanti banyak perguruan tinggi dan bahkan sekarang sudah merahkan, mereka itu melakukan proses pembelajaran, baik itu proses pembelajarannya, Ataupun evaluasi, tugas-tugas, quiz bahkan ujian akhir, itu menggunakan teknologi, menggunakan media, menggunakan e-learning. Nah, tetap muka-nya mereka langsung tetap layar, artinya tetap muka yang tadi di kelas diganti dengan video conference, setelah itu materi-materi yang mereka biasa memberikan di kelas itu diganti dengan e-learning, namun sifatnya asyikronos, apa itu asyikronos dan asyikronos, mungkin akan kita bahas juga. Nah, kalau kita lihat, terkait dengan tantangan pendidikan, itu kalau kita analisis atau kita lihat secara kasat mata, kita ini melakukan proses belajar-mengajar itu untuk mempersiapkan generasi abad ke-21, abad ke-21 abad-abad atau zaman-zaman anak-anak kita, zaman milenial, di mana mereka lebih konsen atau lebih interes ketika disajikan sesuatu dengan teknologi. Dengan aplikasi, dengan media. Dengan adanya teknologi, dengan media, dengan sebuah aplikasi, mereka akan lebih cepat untuk menangkap. Bahkan mereka multitasking. Kalau kita lihat anak-anak ke-21 sekarang itu mereka multitasking, mereka bisa menunjukkan berbagai macam pekerjaan, beberapa pekerjaan, sekaligus dalam satu waktu yang bersamaan. Namun, mereka dibantu oleh teknologi. Namun, di sini kita lihat guru atau tutor itu biasanya masih banyak sekali dari era atau abad ke-20, atau dari zaman, kalau misalkan istilah di pasarannya itu adalah ada zaman milenial, ada zaman kolonial gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sistem sekolahnya itu dengan menggunakan sistem sekolah abad ke-19. Jadi, sistemnya itu tatap muka, setelah itu digaid, setelah itu guru menerangkan, ada PR murid mengerjakan, ada tugas murid mengerjakan, dan segala macam. Dengan metode pembelajaran abad ke-18 yang masih secara tradisional sekali. Artinya, mereka tidak akan dapat mengerti atau tidak akan mendapatkan sebuah informasi kalau tidak di-deliver langsung oleh si tutor atau gurunya. Nah, fenomena yang terjadi di abad ke-21 itu adalah kita akan melakukan sebuah transformasi. Jadi, pembelajarannya itu akan kita transformasi pelan-pelan. Jadi, kalau kita lihat dari tahun 90-an ke tahun 2000-an sampai sekarang ke-2010, 2020, itu sudah banyak sekali transformasi yang dilakukan di bidang pendidikan terkait dengan cara pembelajaran. Dulu mungkin kalau kita tidak sadar, ada berbagai macam sekolah yang menawarkan sekolah, bayar sekolah, akan mendapatkan iPad, atau mendapatkan tab materi akan disampaikan melalui tab atau dikopikan di dalam tab tersebut. Sehingga si siswa atau mahasiswa itu bisa mengulang pembelajaran di rumah atau bahkan belajar secara mandiri. Namun, banyak sekali pemikiran-pemikiran atau pro dan kontra terkait biaya, terkait disabiliti dan segala macam. Sehingga ketika kita menghadapi permasalahan tersebut, kita harus open heart dan open mind. Artinya, kita harus buka hati. Kita harus buka pikiran kita bahwa memang teknologi ini punya peranan. Kita tidak lagi bisa mengandalkan proses pembelajaran konvensional yang tradisional. Artinya, siswa itu akan mendapatkan informasi, pengetahuan, keterempilan, kalau dia sudah diberikan. Sekarang tidak seperti itu lagi jamannya. Bahkan, anak-anak sekarang, ketika kita berikan sebuah permasalahan atau sebuah materi, kadang-kadang mereka malah lebih tahu. pertanyaannya itu bukan lagi apa, tapi mengapa. Karena apa? Karena mereka sudah membaca dulu dari berbagai macam literatur. Baik itu yang bersifat tekstual ataupun visual. Dari e-book dan segala macam. Mohon apa nih? Waktunya tinggal tiga menit. Baik, terima kasih. Saya percepat. Nah, di sini, kalau kita lihat, terkait dengan proses transformasi tadi, bahwa teknologi itu, sebenarnya ketika diciptakan untuk proses pembelajaran, bukan untuk menggantikan peranan guru. Bukan untuk menggantikan peranan guru, tapi dia sebagai media saja. Lalu gimana si guru itu tersebut, atau si dosen, atau si tutor, bagaimana peranannya saja ketika teknologi itu sudah masuk ke dalam ranah pendidikan? Dia tidak lagi sebagai guru, tapi dia sebagai konten kreator. Dia sebagai motivator, dan sebagai macam-macam lagi. Jadi, artinya peranan guru beralih. Peranan guru beralih, yang tadinya tutorial, dia bisa menjadi motivating, dia bisa menjadi konten kreator, dan sebagainya. Baik, saya akan langsung saja karena beberapa materi ini. Nah, kita masuk ke gaya belajar. Karena waktunya sudah cukup pendek ya. Nah, kalau kita lihat gaya belajar, gaya belajar manusia itu, itu bersifat visual, auditorik, dan kinesthetik atau taktik. Nah, visual itu dia melihat, auditorik itu dia mendengar, dan kalau kita lihat kinesthetik itu dia menyentuh. Apakah ini bisa kita adopsi ke dalam teknologi? Itu bisa kita adopsi semua. Itu bisa kita adopsi semua. Gaya belajar, siswa, atau pembelajar, atau mahasiswa itu, bisa kita transformasikan ke dalam sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau kita lihat pola belajar di sini, dari yang tadinya tradisional, setelah itu mix it, mix it itu adalah ada guru dan media, bahkan sampai sekarang, si pembelajar itu bisa melakukan proses belajar itu dengan media teika, tanpa harus ada tutoring, dari gurunya langsung secara physically, atau secara tetap. Nah, itu transformasi yang pelan-pelan, tapi pasti, gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan proses pembelajaran, apa yang mau kita tuju sih, atau apa yang mau kita kembangkan, supaya mahasiswa, atau siswa, atau si pembelajar itu mendapatkan hasil? Mereka harusnya mempunyai beberapa kecakapan, yaitu kecakapan komitif, kecakapan interpersonal, atau psikomotorik. Jadi, mereka bisa berpikir, mereka bisa melakukan analisis, mereka bisa melakukan presentasi, negosiasi, bahkan bisa melakukan pergerakan, atau melakukan sebuah, apa namanya, kegiatan yang bersifat fisik, dari hasil belajar yang mereka lakukan. Baiklah. Nah, kita akan skip. Saya akan masuk ke dalam metode belajar. Nah, sekarang, kalau kita lihat, banyak sekali, model-model pembelajaran, yang sedang berlangsung saat ini. Baik menggunakan WhatsApp, baik menggunakan video conference, dan sebagainya macam. Nah, proses pembelajaran itu, secara garis besar, terbagi dua model. Namanya, sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu, Oh, malah, nih. Satu menit ya. Saya kasih tambahan. Satu menit. Terima kasih. Baik. Baik. Sinkronus itu jadi langsung bertemu lebih dari satu orang atau dua orang dalam waktu yang bersamaan, tapi menggunakan media. Media itu bisa berupa Skype, bisa berupa Google Meet, bisa berupa aplikasi-aplikasi, si conference lainnya. Jadi, proses pembelajaran itu, sifatnya itu langsung. Ya. Dan yang kedua, asinkronus. Asinkronus itu, pembelajaran itu bebas waktu self-pass learning. Jadi, tutor dan peserta itu waktunya itu berbeda, tapi medianya sama. Jadi, saya bisa kasih mata di sekarang. Besok, diakses oleh mahasiswa. Setelah itu, saya bisa melakukan feedback lusanya. Setelah itu, mahasiswa hari berikutnya akan kasih feedback kembali dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, itu yang kita sebutkan sinkronus. Oke. Nah, jadi, dengan adanya proses pembelajaran seperti itu, kita lihat, transformasi belajar itu sekarang semua bergeser. Yang tadinya tetap muka, dengan media televisi, radio, koran, itu sekarang langsung atau ditransformasikan ke dalam media teika. Ya. Ada streaming, ada auditorik, ada tekstual, bahkan ada, apa namanya, komunikasi yang bisa kita lakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, arahnya, belajar dari rumah, menyongsong era new normal, itu adalah kesanan. Ya, di akhir saya akan bicara bahwa ini yang terakhir, kemandikbud telah menerbitkan atau menerbitkan sebuah pedoman penyanggaraan dari rumah. Penyanggaraan belajar itu nanti tidak hanya sekedar tatap muka harus ke sekolah. Jadi, diarahkan sekolah-sekolah itu mempunyai sebuah sistem dan menggunakan teknologi, di mana teknologi itu nanti dipakai untuk proses belajar-pengajar. Jadi, di bidang pendidikan, era neuronal-nya itu akan mengarah ke sana. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang konsen di bidang pendidikan, yang nanti bergerak di bidang pendidikan, itu mindset-nya diarahkan juga ke sana. Kenapa? Karena ke depan dunia akan beralih ke sana. Dengan adanya ubah ini, dengan adanya konsep ini normal, kita tidak bisa berharap supaya proses pembelajaran itu seperti sedia kalah. Jadi, itu tetap bisa dilakukan. Kira-kira seperti itu secara garis besar untuk penyampaian materi awal dari kami. Dan, terakhir, ketika kita mau menyiapkan proses learning from home, beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu adalah, pertama, ada sepunya regulasi. regulasinya itu diturunkan dari pusat. Kita dari internal harus punya mekanisme. Mekanisme itu bagaimana cara belajarnya, kapan, dan segala macam. Setelah itu, kita punya infrastruktur. Infrastruktur itu nanti diturunkan dalam teknologi. Nah, ketika itu ada semua, kita bisa melakukan sebuah perancaraan, strategi pembelajaran. Dari strategi pembelajaran yang kita punya, maka kita bisa turunkan ke dalam media pembelajaran. Di mana media pembelajaran itu yang nanti akan dipakai untuk proses belajar-mengajar. Nah, kira-kira itu persisat cerikat dari kami, Pak Albus Murentara. Kami kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Yang bawahnya kan otomatis ya. Baik, terima kasih, Pak Anif. Ya, buat para peserta di YouTube, kami persilahkan untuk menuliskan semua pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pembicaraan melalui live chat. Jadi, Bapak dan Ibu, adik-adik, rekan-rekan semua yang ingin bertanya kepada pembicaraan, silakan menuliskan live chatnya, pertanyaannya pada kolom live chat di YouTube. Nah, nanti kalau misalkan pertanyaannya belum tersampaikan, Bapak dan Ibu, silakan nanti bisa menghubungi Bapak Sofwan Hanif di alamat email yang saya tampilkan di layar saat ini. Ke hanif at stikominbali.ac.id ya, seperti yang tampil di layar ya. Oke, baik. Dapat saya simpulkan di sini bahwa dari presentasi yang saya tampilkan oleh Pak Hanif, saat ini terakibat wabah dari PHK, jadi pemutusan hubungan kerja efek dari COVID-19 ini semuanya beralih ke arah digital. Baik itu usaha, bidang usaha maupun bidang pendidikan. Hanya saja perlu kita pahami bahwa teknologi digital ini bukan menggantikan peran guru terutama di dalam bidang pendidikan. Hanya saja kita akan menambahkan tools memperkaya model-model pembelajaran saat ini. Kalau yang dulunya guru itu sebagai tutorik gitu ya, memberikan tutorial, maka sekarang akan berubah menjadi konten kreator. Nah, ini sebagai dosen-dosen yang ada di seluruh Indonesia siap-siap untuk belajar menjadi seorang konten kreator seperti seorang YouTuber gitu ya. Dan juga sebagai seorang motivator. Ya, baik. Itu yang bisa saya simpulkan dari materi yang disampaikan oleh Pak Hanif. Kemudian kita akan langsung masuk ke pembicaraan yang kedua. Nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian yang ada di YouTube. Saya sekaligus nanti akan menyampaikan kepada pembicaraan. Kita masuk dulu kepada pembicaraan kedua, yaitu Bapak Idewo Madebayu Atmaje Darmawan S.KOMMCS. Beliau ini adalah salah satu dosen di Fakultas MIPA Program Sudi Informatika Universitas Udayana dan juga sebagai tim PJJ atau Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Udayana dan juga Pengurus Aptikom Bali Bidang Akademik Akreditasi dan Serdos. Beliau akan menyampaikan materinya mengenai yang berjudul Pembelajaran Blended dan Aplikasi Pendukungnya. Oke, baik. Untuk waktunya kami persilakan kepada Pak Dewo Bayu dan persilakan 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Agus saya coba untuk share materinya terlebih jauh. Ya, terima kasih. Selamat pagi para rekan-rekan semua. Salam Nusantara, selamat Indonesia. Semoga sehat semua. Saya akan presentasikan sebuah topik, tentu saja bukan topik yang ada di cover, tapi ini adalah gadis-gadis kantik yang sangat perlu kita dirulah ya, prestasinya dan semua talentanya. Hari ini saya akan mendiskusikan tentang pembelajaran dan aplikasi penduduknya dan saya yakin Bapak-Ibu atau adik-adik semua beserta webinar hari ini sudah terbiasa dengan situasi COVID-19 ya, kita dipaksakan dalam bagian putih untuk mempiasakan diri dan mau menerima bagaimana teknologi pembelajaran e-learning ini kita lakukan bersama. Tentu saja mungkin ada beberapa catatan dan hal-hal yang harus kita pelajari juga, pelajari terus bagaimana sebenarnya kita merancang pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan latar belakang kenapa pembelajaran e-learning itu penting untuk kita lakukan. Selain itu juga ada dijelaskan tentang setting pembelajaran yang akan kita bahas lebih dalam video ini. Bapak-Ibu kalau ada yang ingin menghubungi saya via WA, Facebook, ataupun email dipersilahkan. Saya akan menjelaskan presentasi ini dari pengalaman saya sebagai tim PGJ di Bukas Udayana. Sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Anief, kami di Universitas Udayana juga mempersiapkan diri beberapa tahun yang lalu kita menyusun bagaimana agar kita memiliki modul dan kesiapan dari sumber daya manusia maupun infrastruktur yang baik untuk mempersiapkan tentang digital online learning ini sehingga kita bisa melakukannya dengan baik ke depan. Saya lanjut saja pada langsung materinya. Mungkin saya akan diskusikan dulu dari definisi dasar apa itu disebut sebagai blended learning mungkin tadi istilahnya online learning. Kalau blended learning sebelumnya kita sebelum COVID-19 ini kita banyak bicara tentang blended learning. Apa itu blended learning? Saya mengambil definisi dari sepada Indonesia jadi sistem pembelajaran dari Indonesia blended learning ini mengkombinasikan yaitu pembelajaran sinkron-asinkron tatap muka dan online. jadi tidak online saja tidak fully online itu yang kita lakukan khususnya di Universitas Sudayana sebelum situasi COVID-19 tapi dengan kondisi COVID-19 ini kita dipaksakan untuk melaksanakan fully online jadi seperti itu. Nah kalau kita bicara pembelajaran online pembelajaran daring maka kita bicara pada dua aktivitas yaitu sinkron dan asinkronus tadi sudah jelaskan oleh Pak Anif sinkronus dan asinkronus saya coba lebih detail lagi melihatnya kita bisa membaginya menjadi empat buah kuadran yaitu yang pertama adalah live sinkron dimana pembelajaran ini dilakukan di tempat yang sama dan di waktu yang sama kemudian di sinkron yang lain adalah virtual sinkronus nah ini adalah pembelajaran dilakukan di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda dengan kata lain kita menggunakan satu media teknologi di sana nah pada kuadran berikutnya ada asinkronus yaitu self-paced asinkronus atau kita familiar dengan istilah belajar mandiri dan yang satu lagi adalah kolaboratif asinkronus nah ini adalah kuadran-kuadran yang harus kita perhatikan kalau kita ingin mendesain suatu pembelajaran baik itu pembelajaran kata buka pembelajaran daring atau online ataupun blended kombinasi dari kedua mode pembelajaran tersebut saya pisahkan jadi yang warna hijau left asinkronus ini adalah pelajaran tatap muka dan kalau kita hanya ingin fokus pada pembelajaran online maka kita fokus pada tiga kuadran di bagian yang berwarna oranye situ virtual asinkronus collaborative asinkronus self-paced atau mandiri asinkronus belajar mandiri kita akan diskusikan apa sih yang bisa kita lakukan metode-metode atau model-model pembelajaran kalau kita ingin menjalankan aktivitas pendajaran secara sinkron maka pertama life sinkronus saya yakin bapak ibu sudah terbiasa atau adik-adik mahasiswa sudah terbiasa khususnya tadi dikatakan ada generasi yang berbeda antara dosen dan mahasiswa ya generasi dosen biasanya adalah generasi X atau malah baby boomers generasi dimana sumber belajarnya itu adalah si pembicara atau dosen guru tersebut namun sekarang sumber belajarnya tidak lagi pada guru ya oleh karena itu metode cerama sudah tidak relevan lagi kita terapkan kenapa karena kita berhadapan pada generasi Z ya generasi Z dimana mereka memiliki sumber belajar tidak hanya guru tapi ada internet ada ada media sosial yang mana dia bisa mendapatkan informasi dengan sangat cepat nah contoh lainnya dari lab sinkronus ini adalah diskusi praktek workshop seminar ya dan sebagainya yang dilakukan di satu tempat yang sama dan waktu yang sama berikutnya ada virtual sinkronus virtual sinkronus itu seperti yang kita lakukan sekarang kita melakukan webinar ya saya ada di rumah bapak ibu ada di rumah masing-masing tentu saja dan kita melakukan pembicaraan diskusi dalam waktu yang sama lain contohnya adalah kelas virtual kemudian ada konferensi audio ada konferensi video dan webinar tentu saja berikutnya ada aktivitas pembelajaran asinkronus contohnya yang pertama adalah asinkronus atau belajar mandiri bagaimana yang belajar mandiri dilakukan oleh peserta didik kita atau pembelajar dia lakukan dengan cara membaca menonton ya membaca slide yang kita berikan atau diktat yang kita berikan kemudian menonton dari video yang kita buat mendengar mungkin bapak ibu ada materi tentang mendengar seperti bahasa inggris atau bahasa jepang dan sebagainya ada listeningnya maka bapak ibu membuat satu materi tentang suara gitu ya kemudian ada studi daring mereka dapat belajar sendiri dengan mencari observasi di internet ada simulasi latihan dan sebagainya yang satu lagi kuadran terakhir adalah kolaboratif asinkronus bagaimana mereka dapat berkolaborasi sesama temannya tentu saja ini menjadi tuntutan dari outcome dari pembelajaran kita bahwa mereka ada didik kita tidak seharusnya hanya belajar individu saja belajar sendiri saja tapi dia mampu juga bekerja di dalam tim karena itu kita sebisanya memberikan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang melatih kolaboratif asinkronus ini namun tentu saja banyak yang berpikir bagaimana itu dilakukan dengan online oleh karena itu nanti akan kita bahas beberapa aplikasi yang dapat mendukung aktivitas dari 4 kuadran ini atau paling tidak kalau kita fokus pada online learning maka kita fokus pada 3 kuadran yang tadi saya sebutkan oke contoh dari kolaboratif asinkronus ini adalah partisipasi dalam forum forum online tentu saja partisipasi dalam forum online mereka sama-sama diskusi dari suatu topik gitu ya yang kedua mereka dapat mengerjakan satu tugas yang kita berikan baik itu individu ataupun kelompok tentu kalau ini kolaboratif lebih ke kelompok dan yang ketiga mereka dapat melakukan publikasi individu kelompok publikasi tidak yang dimaksud adalah bentuknya jurnal proceeding dan sebagainya publikasi bisa jadi mereka membuat blog mereka membuat wiki semacam itu membuat tulisan-tulisan yang bisa diakses oleh kalayak umum tidak hanya di dalam internal institusi pendidikan tersebut saya langsung lanjut pada model pembelajaran blended bagaimana caranya kita menyusun pembelajaran blended itu tentu tahap pertama yang penting untuk kita lakukan adalah kita mendesain proses pembelajaran blended itu pertama diawali dari mata kuliah apa yang kita lakukan dari mata kuliah mata kuliah ini atau pelajaran kalau di sekolah itu disebut sebagai pelajaran gitu ya mata pelajaran maka harus ditentukan dulu saya menggunakan istilah di perguruan tinggi itu disebut sebagai capaian pembelajarannya atau learning outcome-nya jadi kita tentukan dulu apa learning outcome-nya apa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini setelah kita menentukan capaian pembelajaran ini maka berikutnya kita menentukan bagaimana memetakan dan mengorganisasikan materi pembelajaran jadi itu yang kita tentukan kita tentukan pokok bahasannya kita tentukan subtopiknya kemudian kita tentukan materi-materi yang akan dibahas di setiap subtopik tersebut kemudian baru kita masuk pada bagian merancang pembelajaran tersebut bagaimana kita dapat menyusun rancangan pembelajarannya sampai alur pembelajarannya apa yang harus kita katakan ketika pertama kali kuliah karena ini khususnya sangat menarik sekali kalau di pembelajaran online kenapa? karena tetap muka tidak bisa dilakukan secara langsung dan tetap muka langsung jadi kita harus memberikan instruksi-intruksi yang jelas kepada peserta didik kita apa yang harus dilakukan dan materi mana yang harus dibaca diakses setelah materi tersebut selesai dilakukan oleh peserta didik kita nah setelah semua rancangan ini selesai dibuat disusun berikutnya adalah baru kita mengembangkan pembelajaran blended kita membuat objek belajarnya kemudian kita implementasikan dia dalam learning management system yang anda akan kita bahas sampai kita evaluasi bagaimana proses pembelajaran blended itu dilakukan nah tentu saja siklus ini dilakukan secara interaktif tidak terjadi evaluasi kurang baik terus saja akan terus-terusan kita update dan akan kembali lagi ke langkah sebelumnya oke saya akan bahas berikutnya tentang gambar ya atau kerucut yang disampaikan oleh Anderson 2010 ini mengkombinasi dari pengalamannya Edjar Dale tahun 69 tentang ya bagaimana kita melihat pengalaman belajar pengalaman belajar dari mahasiswa itu atau peserta didik kita dengan mode setting pembelajaran yang berbeda ya kalau kita lihat ternyata Bapak Ibu adik-adik mungkin kalau adik-adik diberikan hanya atau peserta didik kita ini hanya diberikan teks slide mereka hanya menguasai atau memiliki pengalaman belajar 10% dari apa yang dibaca saja tentu ini tidak cukup oleh karena itu kita menyediakan objek-objek belajar lain untuk mendukung proses belajaran yang dapat dilakukan dengan baik contohnya apa Anda mendengar memperhatikan visual menyaksikan sampai dengan bagaimana dia dapat melakukan dan merasakan pengalaman secara langsung dan nyata kalau kita bicarakan bagaimana membuat learning outcome maka biasanya Anda Bapak Ibu yang sudah biasa membuat kurikulum menyusun kurikulum akan menggunakan taksonomi bloom taksonomi bloom disana menjelaskan ada 6 aspek mengingat mengerti menganalisis menerapkan menilai dan mencipta jadi ini akan menghasilkan pengalaman belajar yang abstrak sampai dengan yang konkret nah itu kalau diperlihatkan dalam kerucut ini grafik kerucut ini ya bagaimana kita memanfaatkan ini tentu saja kita harus kembali pada learning outcome dari pembelajaran yang ingin kita desain itu apa yang ingin kita buat pengalaman seperti apa yang ingin didapatkan oleh peserta didik kita contohnya apakah peserta didik kita itu ingin didapatkan melakukan merasakan pengalaman langsung dan nyata jika iya waktunya lagi 3 menit ya oke maka mau tidak mau harus dilakukan tata muka tapi kalau pengalamannya hanya sampai dengan menyaksikan demonstrasi misalnya itu adalah bagian dari asinkronus oleh karena itu tidak diperlukan tata muka nah ini adalah bagaimana kita melihat menentukan setting pembelajaran yang tepat untuk menentukan ya pengalaman belajar apa yang ingin diharapkan didapat dari peserta didik tersebut nah waktu sudah sedikit saya coba untuk mempercepat saja mengenalkan berapa sedikit aplikasi yang kami gunakan yang saya pernah gunakan dan berbagi mudah-mudahan mungkin Anda-anda semua sudah sering menggunakan ini yang pertama yang paling penting bagaimana kita menjalankan pembelajaran ini adalah learning management system learning management system ini intinya adalah satu perangkat lunak untuk mengelola proses pembelajaran itu ada tiga fungsinya bagaimana pembelajaran dilakukan ada activity ada resources ada aktivitas ada sumber daya atau materi ajar objek belajarnya yang kedua bagaimana administrasi dilakukan bagaimana rekap nilai dilakukan bagaimana pendaftaran mahasiswa pendaftaran dosen pendaftaran mata kuliah itu dilakukan dan yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang guru atau sebagai pendidik dapat menyebarkan mata kuliah materi dan sebagainya ada berapa LMS ada yang proprietary berbayar ada yang open source atau gratis ada yang Bapak Ibu bisa bayar di internet ada yang Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri contohnya adalah modal modal ini adalah satu LMS standar yang digunakan oleh Dikti dalam proses belajaran daring di Indonesia ada psikologi ada Google Classroom kalau Google Classroom mungkin banyak digunakan untuk tingkat SMA ya karena dapat kemudahan aksesnya dan free tentu saja ada kanvas blackboard dan edmodo psikologi dan sebagainya saya langsung pada kasusnya saja per padaran tersebut nah ini contoh di bagian kanannya adalah gambar bagaimana ini desainnya pada modal LMS kita melakukan contoh asinkron activity ya asinkron yang membaca menonton mendengar berarti kita bisa kasih resource di sana mungkin dalam bentuk diktat slide ataupun suara gitu ya ataupun dalam bentuk video nah ini contohnya bagaimana saya menempelkan mengambit dari video yang ada di Youtube masuk ke dalam mode apa lingkungan dari modal LMS nya ya dan ini adalah contoh dari asinkron bagaimana kita bisa melakukan kegiatan forum di sana oleh karena itu sebenarnya satu tool LMS ini learning management system model ini sudah bisa untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang dijelaskan di 4 kuadran itu ya kecuali satu lagi tadi ada live streaming itu yang tidak bisa mungkin nah ini contoh yang paling penting yang mungkin jarang orang pakai adalah peer assessment contoh dari pelaksanakan bagaimana sih kolaboratif asinkronus itu dilakukan tidak hanya mengerjakan tugas bersama tapi kita juga bisa menggunakan tool bagaimana satu peserta didik bisa menilai dirinya sendiri atau self assessment atau menilai rekan sejawatnya peer assessment nah oleh dengan modal ini sudah disediakan fiturnya kalau Pak Ibu lihat di depan itu ada satu peserta didik saya dia memiliki dua buah nilai nilai terhadap tugasnya atau submission grade dan assessment grade dan nilai dia untuk memberikan nilai ke temannya yang secara cerdas dengan artificial intelligence-nya bisa dihitung oleh sistem modal jadi dosen pendidik sudah tidak ada campur tangannya di sini saya ingin mengenalkan yang Google lalu Google bagaimana disebut sebagai G Suite for Education banyak pasti yang sudah menggunakan ini terutama para guru nah kalau Google sendiri punya lingkungan yang sangat lengkap contohnya Google Classroom untuk mengelola lingkungan pembelajaran ya apa itu cukup? tidak Google Classroom harus didukung dengan Google Doc untuk apa? ya contoh paling umum adalah untuk membuat quiz untuk membuat assessment Bapak Ibu menggunakan Google Doc di sana yang berikutnya Google Drive untuk menyimpan materinya yang keempat adalah Google Meet untuk melakukan video conference dan Gmail untuk melakukan komunikasi via text dan seperti itu jadi kalau tadi di Moodle itu semua ada integrasi jadi satu kalau di G Suite lingkungannya memang sudah ada satu tapi kita menggunakan beberapa aplikasi pendukung dan tentu saja kalau kita lihat tampilannya sangat sederhana tidak seperti yang ada di Moodle tadi yang lengkap sekali fiturnya kalau di Google Classroom agak sedikit terbatas jumlahnya nah ini contoh-contoh bagaimana grade kita bisa lihat kemudian yang tidak disediakan di LMS tersebut adalah aplikasi synchronize video conference meminta maaf Pak Yu bisa dipercepat silahkan oke satu menit lagi dah ini contohnya ada Kisco Webex hari ini kita menggunakan Zoom yang di streaming via YouTube ini yang synchronize jadi secara langsung ya kalau YouTube itu bisa jadi langsung dan tidak langsung yang ini adalah Meet inti saja kebandingannya yang mana sih yang paling baik nah silahkan ini pilihan ini perbandingan versi gratis kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom maka Bapak Ibu bisa gunakan maksimal 40 menit ya gratis kalau mau pakai Kisco Webex dan kita bersyukur malas kipun ini COVID-19 pandeminya tapi berapa aplikasi banyak menyediakan secara gratis silahkan gunakan Kisco Webex sekarang gratis maksimal partisipan semuanya 100 yang Google Meet ini ini juga masih gratis tapi sampai dengan September 30 jadi ya saat ini masih gratis maksimal waktunya ditentukan juga selama 60 menit kemudian ada online assessment yang bisa dilakukan kalau tidak mau pakai LMS bagaimana assessment dilakukan Bapak Ibu bisa gunakan quizzes ya ataupun kahut.com ya di kahut.com ini bisa dilakukan untuk quiz secara langsung atau untuk self-assessmentnya untuk kapan saja si peserta didik ini boleh mencoba quiz tersebut nah itu bisa sekarang di kahut.com dan kita bisa ekspor asli nilainya ke mode Excel jadi nanti kita bisa gabungkan dia dengan rekap nilai yang lainnya nah karena waktu terbatas sebenarnya saya ingin merancang bagaimana Bapak Ibu bisa hari ini itu menggunakan menti ya mentimeter ini sangat menarik sekali karena kita bisa menggunakan dia sebagai brainstorming di awal perkulian khususnya kita yang jarak jauh ini kita ingin tahu apa sih yang dia pikirkan benar-benar dia mengakses pembelajaran atau konten yang kita bagikan ini gitu ya ini contoh pertanyaan saya di satu tutorial workshop dan peserta saya menjawab beberapa kata dan kita bisa membentuk dari CloudWorks seperti ini ya dan terakhir ini ini contoh dari bagaimana satu tool aplikasi yang digunakan untuk collaborative asynchronous ya bagaimana peserta didik kita bisa bersama-sama membuat seperti apa namanya ini board itu ya jadi papan yang isi konten ada gambar ada tulisan ada video ada suara dan dia berkolaborasi bersama tidak perlu share file seperti itu tapi ada medianya mereka bisa menempelkan konten-kontennya dan saling berkolaborasi dan kita nilai itu nah ini fedlet versi gratisnya ada terbatasan fitur tapi Bapak Ibu intinya bisa gunakan secara gratis dengan jumlah yang terbatas oke itu saja materinya mohon maaf sedikit mengebut karena waktunya sangat sedikit saya kembalikan ke moderator terima kasih Pak Agus terima kasih kawan-kawan lainnya oke baik terima kasih Pak Bayu atas presentasinya yang menarik sekali terkaitan dengan metode pembelajaran blended gitu ya oke ada beberapa hal yang bisa saya syarikan di sini dalam menyusun metode model pembelajaran menggunakan blended ini yang harus kita pahami adalah bagaimana cara kita menentukan learning outcome gitu ya sesuai dengan taksonomi belumnya learning outcome-nya apa yang akan kita tentukan kemudian yang kedua kita harus memetakkan dan organisasikan materi-materi pembelajaran yang ingin kita sampaikan dan yang ketiga pengalaman pembelajaran apa yang dibutuhkan nah pembelajaran pembelajaran pengalaman pembelajaran ini ada dua asinkronus dan asinkronus seperti itu nah seperti disampaikan oleh Pak Bayu tadi di awal ada empat kuadran yaitu adalah virtual sinkronus live sinkronus kemudian self-paced asinkronus dan kolaboratif asinkronus masing-masing memiliki banyak memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing gitu ya nah kemudian bisa juga kita menggunakan salah satu tools LMS atau learning management system yang umum dipakai itu adalah Moodle dimana Moodle ini mampu menghandle keempat model keempat kuadran ini gitu ya kecuali mungkin tadi apa ya live streaming ya kalau nggak salah yang sampai kembali Pak Bayu ya baik jadi nanti bagi para peserta yang ada di Youtube sekali lagi saya ingatkan mohon subscribe ke channel Aptikom Provinsi Bali karena subscribe itu gratis gitu ya ini pesannya Pak Ketua ini baik oke ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebenarnya di live chat tapi kata terlebih dahulu ya terima kasih buat teman-teman yang ada di belakang layar ini banyak sekali yang membantu sehingga terlaksananya program webinar ini ada yang mencatat kemudian ada yang live stream macam-macam wah terima kasih banyak ya untuk mempersingkat waktu karena waktunya sangat singkat saya mohon izin nih kepada seluruh peserta dan pembicara ini karena waktunya mepet saya ingin memperpanjang gitu ya waktunya ya sampai jam 10.30 mudah-mudahan peserta kita ada di channel Youtube ini tidak keberatan kita akan perpanjang sampai jam 10.30 terutama juga kepada pembicara yang terakhir ini Pak Pak Egedehar Semadi Eskom MT mohon izin ya Pak ya sampai jam 10.30 nggak apa-apa silahkan Bapak ya baik-baik ya kita lanjut aja kepada pemateri yang ketiga yaitu adalah Bapak Egedehar Semadi Eskom MT beliau adalah Kepala Pusat Teknologi dan Budaya ITB Stikom Bali yang akan membawakan presentasi berjudul Pengembangan Aplikasi Multimedia Pembelajaran Dalam Perspektif Multimedia Developer namun sebelumnya saya akan menampilkan terlebih dahulu CV beliau Oke saya akan share terlebih dahulu Oke Oke sudah kelihatan ya Jadi Bapak Egedehar Semadi ini adalah sebuah multimedia developer gitu ya pengalaman kerjanya ada di Stikom Bali kemudian juga di Freelancer Multimedia dan juga PT Bank Negara Indonesia pendidikan beliau adalah di Universitas Sudayana Magistar Teknologi Elektro kemudian Timing Stikom Bali di bagian sistem komputer dan juga lulusan SMA 65 dan pasar nah beliau memiliki skill bagus banyak sekali nih Adobe Animate di sebelah kiri ya kemudian Adobe Illustrator kemudian Adobe Photoshop Adobe Premiere Adobe After Effects kemudian Blender 3D Corel Draw Matlab Programming dan Microsoft Office Wah keren ini jadi kalau misalkan Bapak-Bapak butuh materi butuh konsultasi mengenai desain kemudian programming silahkan kontak ke Bapak Egedehar Semadi baik nanti Pak Gede akan mempresentasikan materinya kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas yang tidak terjawab nantinya di dalam sesi YouTube ini sesi live ini Bapak dan Ibu bisa menghubungi beliau di alamat email ini arsemadi at stikominbali.ac.id baik untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Pak Arsemadi untuk mempresentasikan materinya silahkan 15 menit dimulai dari sekarang Pak Arsemadi baik terima kasih Pak Agus Mulyantara baik selamat pagi rekan-rekan Aptikom Indonesia Aptikom wilayah Bali Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan yang saya hormati Bapak-Bapak Narasumber dalam kegiatan webinar Aptikom Bali ini ada tadi yang sudah mempresentasikan pada sesi pertama dan kedua itu ada Bapak Sokwan Hanif selamat pagi Pak ada Bapak Dewa Madibayu Admaja Darmawan dan moderator pada sesi kali ini ada Bapak Agus Mulyantara terima kasih atas kesempatannya dan tim penyelenggara webinar Aptikom Bali kali ini saya ucapkan terima kasih jadi pada kesempatan kali ini sambil saya menampilkan apa namanya materi yang akan saya share disini ya Pak Agus apa sudah terlihat sudah sudah Pak ya mulai ya jadi perkenalkan nama saya Gede Harso Madi saya dari Pusat Teknologi dan Budaya ITB Stikom Bali jadi kami disini mengelola karya-karya inovasi dari mahasiswa dosen dan sekretas akademika ITB Stikom Bali sebagai pendukung pemajuan kebudayaan melalui teknologi informasi nah pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan presentasi dengan judul pengembangan multimedia pembelajaran dalam perspektif multimedia developer jadi saya akan membahas mengenai apa sih yang dikerjakan secara umum oleh developer aplikasi multimedia mengenai tahapan-tahapan dalam membuat sebuah projek projek itu baik yang berkaitan dengan multimedia apakah itu multimedia interaktif untuk pembelajaran virtual tour virtual reality dan lain sebagainya jadi saya akan membahas garis besar apa tahapannya dalam presentasi kali ini nah ada sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam benas seorang pengajar ya penasih kita dosen guru nah saat akan memulai kelas baru untuk pertemuan perdanaannya kadang-kadang guru itu akan berpikir gitu ya kira-kira kira-kira nanti di kelas saya akan menyampaikan pembahasan tentang apa terus kemudian gimana ya caranya merebut perhatian dari peserta didik apalagi kalau kita di kampus belum lagi melihat wajah mahasiswanya ketika masuk itu juga mempengaruhi mood dari kita dalam saat akan menyampaikan materi nah seringkali kita menemui banyak hak banyak orang yang merasa lebih mudah belajar menggunakan ilustrasi ada juga orang yang belajar lebih mengarah pada mendengarkan penjelasan ataupun dengan langsung mencoba apa yang diajarkan oleh guru atau dosen nah menurut Bobby the Potter jadi ada gaya belajar seorang itu dibagi menjadi tiga tadi pahamnya sudah memelaskan saya bahas penglihatan jadi siswa bergaya belajar visual ini metode pengajaran dari guru yang baik itu menditikberatkan pada perajaan memberikan contoh kemudian ada video yang simulasi dalam setiap materi yang diajarkan kemudian yang kedua ada kinestetik disini gaya belajar kinestetik ini melibatkan gerakan jadi lebih mudah untuk siswa itu lebih mudah untuk memahami sesuatu dengan cara memperkaitannya nah jadi memperkaitkan objek apa yang dia pelajari kemudian yang ketiga itu ada gaya belajar yang berfokus pada pendengaran jadi pada umumnya orang-orang bertipe auditori ini adalah pendengar yang baik jadi mereka tidak masalah dengan penampilan visual guru tampilan visual dari materi yang disampaikan yang penting mereka bisa mendengarkan apa yang guru itu disampaikan nah saya terkait dengan hal tersebut ya dalam proses pembelajaran saya menemukan ini versi saya pribadi ya dan beberapa versi mahasiswa yang mengambil topik multimedia sebagai tugas akhirnya ada beberapa hal yang menitik beratkan pada kesuksesan proses belajar yaitu dalam belajar itu muncul satu inspirasi inspirasi ini jadi suatu proses yang mendorong untuk merangsang pikiran manusia untuk melakukan tindakan yang proses untuk apa namanya merangsang pikiran untuk melakukan suatu tindakan terutama untuk melakukan sesuatu yang kreatif nah inspirasi ini juga menjadi suatu proses dimana mental kita itu dirangsang oleh rasa penasaran curiosity jadi sehingga kita berkeinginan untuk melakukan tindakan setelah melihat dan mempelajari sesuatu yang ada di sekitar kita nah melalui proses belajar ini tentunya ada reward atau sesuatu yang ingin dicapai atau hasil jeripaya dalam proses pembelajaran nah reward ini itu bisa berupa perasaan senang karena hasil belajar karena siswa itu berhasil mempelajari dan memecahkan suatu masalah dari proses pembelajaran itu sendiri nah tentunya belajar yang menyenangkan itu tidak lepas dari faktor lingkungan si pembelajar ya jadi memecahkan suatu apa namanya termasuk juga sarana pembelajaran yang digunakan baik itu alat peraga poster video aplikasi pembelajaran dan lain sebagainya nah di dalam dunia IT kita sering mengenal hal tersebut dengan istilah multimedia pembelajaran nah menurut profesor Hofstetter tahun 2001 beliau ini adalah profesor yang membidangi teknologi pendidikan dan telah mengembangkan multimedia pembelajaran sejak tahun 70 multimedia ini dikatakan sebagai pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks grafik video audio dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakaian pemakaian melakukan navigasi berinteraksi dan berkreasi serta berkomunikasi di dalamnya nah dengan memanfaatkan multimedia sebagai sarana teknologi pendukung pembelajaran yang bersujuan untuk menginisiasi keinginan belajar sehingga berpotensi untuk menciptakan lingkungan multisensori yang mendukung cara belajar manusia seperti itu nah kemudian muncul pertanyaan bagaimana nih cara menciptakan dan mengembangkan aplikasi untuk melukung kegiatan belajar-mengajar berbasis teknologi multimedia nah kita di bidang IT atau ICT hal tersebut biasa kita kenal dengan software development cycle atau siklus pengembangan siklus hidup pengembangan perangkat luna komputer nah tahapannya disini ada 6 planning analysis design implementation testing integration dan maintenance nah bagaimana dengan pengembangan sistem berbasis aplikasi multimedia baik itu multimedia pembelajaran multimedia interaktif game VR animasi dan lain sebagainya hal ini dikenal dengan istilah multimedia development life cycle nah MDLC ini di kembang apa namanya di kemukakan oleh Luther tahun 1994 dan disempurnakan oleh Sutopo pada tahun 2003 dimana tahapannya itu terdiri dari 6 kegiatan yang pertama ada konsep rancangan kedua keperlancangan ketiga pengumpulan bahan keempat perakitan kelima ada pengujian dan yang keenam ada distribution atau penyebar luasan nah untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya yang pertama di tahapan konsep ini adalah untuk mengidentifikasi ide ide dari proyek apa yang ingin kita buat kebutuhan dan spesifikasi dari produk multimedia serta kita dapat memperkirakan berbagai tantangan selama masa pengembangan sistem nah hal ini dalam menentukan konsep kita biasanya melakukan dengan sederhananya menjawab pertanyaan melalui analisa 5W1H yang terdiri dari what why who when where how mungkin saya bisa jelaskan sedikit what itu sistem seperti apa yang akan dibangun terus kemudian why mengapa sistem multimedia tersebut diperlukan apa sih yang menjadi argensinya apa sih tujuan dari sistem yang akan dibangun tersebut terus kemudian who atau siapa pengguna sistem kita bisa melihat dari sisi usianya mereka tingkat pendidikan latar belakang budayanya pekerjaan terus kemudian kita juga bisa memikirkan nanti siapa yang akan kita mintakan data penunjang terkait dengan proyek yang akan kita bangun terus siapa yang akan menjadi narator dalam pengisi suara dari multimedia yang kita kembangkan dan lain sebagainya kemudian ada where atau dimana sistem tersebut akan diimplementasikan nah disini kecenderungannya platform sistem itu dapat berjalan secara dalam bentuk web mobile secara offline secara online kemudian dimana orang kita bisa mencari data untuk pengembangan sistem dan lain sebagainya kemudian ada when atau kapan sistem tersebut akan diimplementasikan dan dikenalkan dan yang H itu yang how itu bagaimana sistem tersebut akan dibangun nah kita sederhananya disini bagaimana menjawab kelima pertanyaan kita di atas kemudian kita juga disini di dalam konsep juga memperkirakan kebutuhan SDM dan SDA yang dalam pengembangan sistem apa saja yang diperlukan terus kemudian yang kedua ada analisa SWOT ya analisa strength weakness opportunity sama trip jadi untuk mengukur sistem yang kita bangun ini ada di posisi mana jika dibandingkan dengan sistem-sistem terdahulu atau aplikasi multimedia pembelajaran yang terdahulu yang sudah pernah ada nah ada pepatah mengatakan nothing new under the sun jadi saya semalam menonton youtube-nya Helmy Yahya jadi disitu ada sebuah ungkapan yang cukup baik saya masukkan ke dalam materi ini jadi yang artinya yang terjadi di dunia ini semua pernah terjadi dan dilihat ataupun diciptakan jadi segala sesuatu yang ada itu akan selalu ada begitu kira-kira arti dari pepatah jadi maka dari itu untuk mengetahui apa yang menjadi keunikan kekuatan atau keunggungan dari sistem yang akan kita kembangan itu harus dianalisa kemudian yang kedua ada namanya tahapan design yaitu tahapan perancangan tahapan untuk membuat spesifikasi mengenai arsitektur sistem terus kemudian gaya dari sistem gaya dalam artian style dari tampilan dan mencakup kebutuhan material untuk sistem multimedia tersebut seperti analisa perancangan skenario aplikasi melalui flowchart use case DFD ARD kemudian perancangan storyboard dari aplikasi storyboard dari video serta konsep art dari desain sistemnya kemudian ada perancangan user interface antar muka dan menyesuaikan dengan user experience sesuai dengan kebutuhan atau target audience dari sistem yang akan dibangun kemudian menentukan style warna tema warna kemudian bentuk grafis dan objek-objek yang ada di semuanya tahapan ketiga yaitu tahapan material collecting ya disini tahapan untuk mengumpulkan bahan yang sesuai dengan kebutuhan sistem multimedia ya bisa dilakukan dengan wawancara studi pustaka dan observasi ya tahapan ini dapat dikerjakan secara paralel dengan tahapan yang keempat yaitu assembly jadi biasanya aplikasi multimedia yang menggunakan objek-objek dari kutu video serta data informasi lainnya yang diperoleh harus dengan tutur maaf Pak harus nadi waktunya tinggal tiga menit oke baik Pak silahkan kemudian yang keempat ini terkait dengan assembly atau perakitan dimana tahapan ini semua objek bahan multimedia ini disusun dan dibuat berdasarkan pada tahapan yang satu ya konsep dan desain jadi hal ini dilakukan dengan bantuan software multimedia biasanya kita menggunakan adopt family terus kemudian bantuan tools lainnya seperti recording audio video pc yang sesuai dengan standar untuk pembuatan multimedia aplikasi multimedia dan komponen-komponen lain nah yang kelima ada testing nih atau pengujian sistem nah jadi ketika sistem yang kita buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan konsep dan desain selanjutnya masuk ke tahapan pengujian untuk memastikan kembali bahwa apa yang kita buat itu sudah sesuai dengan harapan dan sesuai dengan rencana jadi biasanya dilakukan dengan tahapan pengujian alpha testing dan beta testing ya kemudian di selanjutnya distribucian ini tahapan untuk menyebarluaskan aplikasi setelah aplikasi tersebut dinyatakan layak jadi setelah dites layak untuk didistribusikan dapat disebarluaskan dengan penyimpanan melalui CD DVD atau penyimpanan online ke playstore appstore atau melalui penyimpanan online di web seperti itu nah tahapan apa namanya evaluasi juga termasuk dalam tahapan distribusi ini jadi dengan memperoleh umpan balik atau feedback dari review dari penilaian pengguna aplikasi atau dapat dari ulasan untuk membuat pengembangan produk itu menjadi lebih baik lagi nah itu kira-kira penjelasan secara teoretis mengenai tahapan pengembangan aplikasi multimedia development cycle nah tahapan tahapan ini juga biasa kami gunakan dalam mendevelop aplikasi multimedia termasuk aplikasi multimedia untuk pembelajaran untuk multimedia promosi dan lain sebagainya nah ini ada salah satu contoh projek animasi dari Bali Budik Interaktif jadi aplikasi Bali Budik ini budaya digital interaktif yang dikembangkan tahun 2019 bekerjasama juga dengan Udayana jadi ini merupakan produk inovasi berupa visualisasi digital animatif yang disajikan secara interaktif tentang praktek-praktek budaya Bali yang sederhana jadi ini targetnya pengguna adalah di kalangan anak-anak usia sekolah jadi desainnya kartun nah kami juga mengambil inspirasi dari beberapa contoh-contoh yang sudah ada di playstore kemudian kita terapkan sesuaikan dengan budaya Bali nah ini juga ada beberapa contoh aplikasi lainnya ini contoh aplikasi yang dikembangkan oleh mahasiswa ada games mengangkat tentang cerita rakyat e-block terus pengenalan desa kekeran menghuni dalam aplikasi animasi apa aplikasi multimedia dan animasi dua dimensi kemudian ada video dokumenter juga nah proses pembuatan video dokumenter juga ternyata mirip dengan MDLC tadi berjudul Janggan Arts in the Sky ini membahas tentang sejarah proses pembuatan tayang janggan terus kemudian asal mula belaleng terus pembelajaran tentang gamelan smart pekulingan ada tentang arsitektur bangunan teman Bali ada juga tentang peluang ada tentang virtual tour kemudian aplikasi augmented reality untuk mengenalkan apa namanya gedung kesenian insinyur Soekarno yang ada di Jemberana augmented reality tentang pukutan tungkung monumen pukutan tungkung kemudian masuk ke ranah biologi tentang sistem integumen kulit jaringan kulit manusia terus ada juga tentang mengangkat budaya ada tentang canang juga canang diaugment materialitikan ada tentang budidaya burun jala Bali dibuatkan AR juga terus kemudian ada aplikasi kaitannya dengan pembelajaran gerakan yoga suriana maskara juga dan yang terbaru ini ada aplikasi pembuatan sorry aplikasi pembelajaran tentang mengenal vinyl record jadi piringan hitam nah sekarang sebenarnya lagi trend apa namanya banyak ada show tentang bermain musik dengan menggunakan vinyl dan ini dibuatkan aplikasi multimedia interaktif nah kesemua contoh aplikasi tersebut memanfaatkan kombinasi komponen multimedia untuk pengenalan dan pembelajaran objek yang ingin dibahas nah saya ingin mengajak juga teman-teman nih teman-teman mahasiswa ataupun serta yang mengikuti seminar online ini kita mungkin bisa mengangkat sebuah topik misalnya pura besakih nih nah pura besakih ini kan pura terbesar di pura Bali ya jadi pengembangan yang dapat kita lakukan tentunya di ranah multimedia misalnya seperti jadi kita dapat membangun aplikasi media pembelajaran tentang arsitektur pura besakih kita juga bisa membuatkan aplikasi tentang augmented reality dan virtual reality ada virtual tournya juga kemudian apa namanya kita bisa membuatkan video 2D 3D animasi hybrid animation ataupun dengan dokumentari film dokumenter saya kebetulan sudah pernah nonton tentang film dokumenter dari tentang pura besakih jadi itu yang menjadi inspirasi untuk membuat karya-karya yang lainnya bisa juga dengan games ataupun bahkan dengan membuat audiobook pengenalan pura besakih bagi yang ingin bernostalgia dengan masa kecil seperti mendengarkan cerita-cerita di radio nah ini mungkin bisa dibuatkan seperti itu nah tentunya semua jenis aplikasi tersebut ya diharapkan dapat menjadi alternatif cara belajar dan untuk memfasilitasi gaya belajar dari setiap penggunanya dan ini tidak juga dan tentunya tidak juga lepas dari tren dan aplikasi apa yang sedang hits saat ini seperti itu jadi kita mengikuti tren pengembangannya oke akhir kata saya berharap dengan telah dijelaskannya materi mengenai tahapan-tahapan pengembangan aplikasi multimedia pembelajaran atau pengembangan dalam perspektif multimedia developer ini akan memicu inovasi-inovasi baru dan menambah ke jenis media pembelajaran untuk memfasilitasi penguatan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer di era pandemi COVID-19 ini baik terima kasih sekian presentasi dari saya saya kembalikan kembali ke moderator Pak Arus selamat siang bagus silahkan selamat siang selamat siang terima kasih Pak ini bagus sekali ini materinya sama ketiga-tiganya sangat menarik untuk kita simak nah kalau misalkan bisa saya simpulkan di sini langsung aja ya saya simpulkan dari yang pertama kedua dan ketiga ini ternyata terkait sekali nah yang pertama Pak Hanif itu tadi menyampaikan adalah sekarang saat ini di era abad ke-21 konsep pembelajaran itu akan berubah kalau yang dulunya dari dosen itu atau guru itu hanya memberikan materi tentor gitu maka sekarang berpindah menjadi konten kreator nah bagaimana cara kita membuat konten caranya adalah dengan materi yang disampaikan oleh Pak Harsimadi ada istilahnya MDLC multimedia development life cycle yang dibagi menjadi enam tahap wah ini menaik sekali setelah kita punya konten saat kita mau menyajikan ke dalam perkuliahan Pak Bayu ini punya kealiannya ada berbagai model media pembelajaran sinkronis dan asinkronis kita sampaikan melalui Moodle bisa live streaming macam-macam jadi ini sangat terkait sekali bagus sekali baik oke dari beberapa itu yang bisa disampaikan oleh para pemateri terima kasih sebelumnya Pak Hanif Pak Deo Bayu Pak Gede Harsimadi atas materi yang disampaikan sangat-sangat menarik kembali saya sampaikan kepada para peserta webinar kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan tulis di live chatnya gitu ya tapi sebelum menuliskan pertanyaan silahkan dulu di subscribe karena subscribe itu gratis gitu katanya oke ada beberapa pertanyaan yang saya kompilasi ini ya yang pertama untuk Pak Hanif deh Pak Hanif yang pertama ya ini dari Diatri Indra Dewi oke untuk Pak Hanif selamat pagi Bapak Sofwan saya Diatri Indra Dewi dari Stiki izin bertanya bagaimana strategi secara spesifik untuk pembelajaran baik dengan metode sinkronus maupun asinkronus yang pertama kemudian saya akan mengambil tiga pertanyaan saja dari masing-masing narasumber ya yang kedua dari Bapak Dirta Kristian selamat pagi Pak Sofwan saya ingin bertanya mengenai apa yang harus dilakukan orang tua untuk menunjang LFH bagi anak yang belum paham tentang pemanfaatan teknologi dan media dengan benar kemudian yang ketiga dari Bapak Agus Suriana terkait proses KBM bagaimana strategi meningkatkan pencapaian kognitif mahasiswa terkait dengan pembelajaran online karena tidak semua mahasiswa bisa langsung memahami materi oke itu saja yang akan saya tanyakan kepada Pak Hanif untuk Pak Bayu dan Pak Gede Harsemadi mohon ditunggu silahkan Pak Hanif untuk dijawab terima kasih baik yang terima dan Pak Hanif dan Pak Hanif e-learning atau sebuah media e-learning yang kami buat di Stikom Bali dan itu menggunakan LMS ya, Learning Management System jadi kami menggunakan Moodle. Nah strategi yang bisa kita sampaikan adalah kita akan membuat mekanisme dulu jadi di e-learning tersebut kita sampaikan mekanisme dan mekanismenya itu nanti akan diketahui oleh si pembelajar atau peserta di mata kuliah atau mata pelajaran tersebut. Tentunya proses yang pertama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu ketika kita membelah kelas virtual kita melakukan enroll enroll itu adalah melakukan atau memasukkan peserta ke dalam kelas virtual tersebut supaya tidak siapa supaya definisi dengan jelas siapa saja yang mengikuti sebuah kelas virtual setelah kita enroll, kita bikinkan mekanisme di perkuliahan tersebut Nah setelah kita bikinkan mekanisme kita terapkan nih apa saja materi yang akan kita deliver di dalam e-learning tersebut Oke apa saja yang kita akan terapkan di dalam proses pembelajaran tersebut Nah ini dia ini adalah sebuah mekanisme yang bisa kita deliver kita sampaikan melalui linknya jadi SAP atau RPSnya adalah ini Nah jadi mahasiswa tahu nih apa fungsinya kita menyampaikan RPS ini kita pancing mereka kita pancing pembelajar untuk silahkan melakukan sebuah proses pembelajaran dulu jadi modelnya kayak flip learning jadi materi itu disampaikan dulu mereka bisa belajar dengan atau melalui berbagai macam sumber ketika proses pembelajaran sinkronus tetap muka itu kita akan melakukan review jadi pada saat sinkronus atau tetap layar atau tetap muka kita tidak lagi menjelaskan dari awal kita akan melakukan proses review atau proses penambahan materi dari materi yang sudah pernah kita sampaikan sehingga kreativitas mereka inovasi mereka keinginan mereka dan segala macam itu itu akan kebentuk sendiri sikap juga akan kebentuk gitu loh nah kita juga akan tetapkan juga seperti apa persentase ketika proses pembelajaran tersebut kita gunakan nah jadi mereka tahu nih tugas kuis UTS UAS itu persentasenya seperti apa sehingga mereka sadar kalau saya gak ujian tugas nanti akan kehilangan sekian persen dan seterusnya dan seterusnya bahkan kita bisa menetapkan kalender akademik kalender akademiknya itu kita bisa sampaikan bahwa dari pertemuan 1 sampai 14 nanti yang mana sinkronus yang mana asinkronus yang sinkronus itu maksudnya adalah tatap layar dalam waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda kita melakukan proses perkuliahan dengan berbantuan teknologi virtual conference atau Vicon oke ketika kita melakukan proses pembelajaran itu kadang-kadang menggunakan beberapa teknologi ya menggunakan e-learning menggunakan misalkan zoom menggunakan Jitsi dan segala macam itu tapi itu ketika kita menggunakan LMS kita bisa saya maksudnya gini mereka pintunya banyak kita bisa masukkan langsung nih kita bisa masukkan untuk yang sinkronus teknologinya menggunakan sebuah aplikasi video conference kita masukin pluginnya ke sini sehingga ketika melakukan proses video conference kita tinggal klik sebagai pembelajaran setelah itu kita melakukan akses untuk melakukan proses pembelajaran dan sebenarnya itu cuma ngelingin aja yaitu adalah plugin yang fungsinya untuk melinkan ke aplikasi video conference-nya oke saya close lagi tapi maksudnya apa disitu maksudnya disitu adalah kita akan melakukan sebuah mekanisme supaya ketika si pembelajaran mohon maaf Panif si peserta Panif ada sharing content tidak bingung pintunya dari mana saja yes tadi sharing contentnya nggak muncul itu sepertinya Panif halo maaf ya halo oke baik karena putus itu saya langsung gimana tadi sharing contentnya kayaknya nggak muncul ya oh sharing contentnya nggak muncul ya sorry apa baik oke saya akan sharing baik baik apakah sudah bisa muncul Bapak Ibu ya sudah sudah Panif silahkan nah baik mungkin saya sedikit ulang jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi ketika melakukan proses pembelajaran dengan bukan sinkronus atau asinkronus itu strategi yang kita lakukan adalah kalau kita memang sudah mau fokus teknologinya kita berikan informasi kita berikan mekanisme kita berikan materi konten rps dan segala macam itu di satu pintu di e-learningnya gitu loh sebagai contoh ini ini adalah materi-materi yang sudah dibuat nah materinya itu boleh berupa file presentasi berupa ppt ataupun ataupun juga sebuah dibangun dengan teknologi aplikasi berbasis multimedia sebagai contoh ini berbasis multimedia sehingga ketika mereka belajar mereka tidak disuguhkan file presentasi saja tapi juga streaming ke aplikasi ke konten multimedia yang sudah kita upload ke sistemnya nah ini adalah asinkronus apaan pun mereka bisa belajar nah sekarang pertanyaannya adalah Pak nanti mereka UTS atau UASnya kok bisa nyontek dong kita bisa manage kita bisa atur pada saat evaluasi itu ketutup gitu pada saat evaluasi itu ditutup sehingga mereka ketika melakukan proses belajar mengajar itu full materi tapi ketika melakukan proses evaluasi itu yang disajikan adalah sebuah soal-soal UTS atau UAS gitu nah seperti yang disampaikan Pak Bayu tadi nanti nilai itu bisa kita tarik langsung jadi ketika kita sudah masukin soal soal-soal tersebut sudah dengan kunci jawabannya jadi sistem akan ngasih eh akan mencek akan meng-compare dengan kunci jawaban dan akan melakukan proses counting sendiri kita tinggal lakukan penarikan data aja kira-kira seperti itu nah untuk yang sinkronusnya seperti yang saya bilang kita bisa dengan strategi supaya mereka tidak terlalu banyak pintu kita masukin pluginnya ke dalam LMS kita ya kita masukin pluginnya sehingga ketika mereka oh sekarang tetap layar atau tetap muka mereka langsung masuk ke sistem dan klik untuk fasilitas video conference-nya dan akan di apa arahkan ke aplikasi video conference-nya nah itu kira-kira strategi yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran dengan menggunakan sinkronus atau asinkronus ya saya kembalikan kembali ke Agus Meliantara baik terima kasih Pak Anief jelas sekali jawabannya itu berarti bisa saya simpulkan strategi untuk pembelajaran sinkronus maupun asinkronus bisa menggunakan salah satu NMS pembelajaran gitu Pak Anief ya dalam hal ini kalau saya lihat ini stikom pengalaman pengalaman Pak Anief itu kayaknya menggunakan modul ya Pak ya betul-betul kemudian ada beberapa fitur yang mungkin bisa ditambahkan lagi ada plugin macam-macam itu bisa di-embed ke dalam sistem modul itu Pak oh ternyata masih ada dua lagi Pak ya masih ada dua lagi Pak dalam menunjang LFA jadi peran orang tua itu kalau misalkan anak-anak pasif terlalu dini atau belum bisa mengerti untuk menggunakan teknologinya si orang si orang itu harus mendampingi ya karena apa karena belajar itu memang diawali dari rumah gitu Pak Ibu sehingga proses pembelajaran yang tadinya di kelas itu nanti ketika menggunakan teknologi itu perannya orang tua berganti mereka sebagai monitoring ya mereka akan monitor apakah anaknya bisa mengikuti mengikuti ini bukan hanya dari sisi materi atau konten atau konten apa namanya konten dari mata kuliah atau mata pelajaran tapi bagaimana mensikapi ketika ada instruksi-instruksi dari gurunya apakah mereka bisa menanganinya sendiri atau justru orang tua harus ngebantu gitu nah ketika LFI ini terjadi ini mungkin pengalaman kita bersama ya kita sekarang disibukan ya kan kita sekarang semua disibukan untuk ngebantu anak-anak kita mengakses misalkan ada yang menggunakan e-learning di Edmodo atau ada yang menggunakan Google Classroom atau ada yang menggunakan kita disibukan tapi emang akhirnya kembali ke filosofi proses belajar mengajar jadi proses belajar itu emang diawali dari rumah gitu loh kita hanya nitip itu sebenarnya kaos kita sekolahkan anak ke sekolah kita nitip gitu loh nah lalu yang kedua yang ketiga terakhir bagaimana betul pencapaian proses apa itu kognitif yang meningkatkan pencapaian kognitif mahasiswa baiklah pencapaian kognitif jadi artinya ketika kita meningkatkan pencapaian kognitif ini terkait dengan skill kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu kan begitu bapak ibu ya nah salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah kita harus membuatkan tutorial dimana tutorial tersebut kita sendiri yang melakukan artinya gini ketika kita mengajar di IT banyak praktikum ya jadi kita memberikan sebuah materi materi tersebut itu kita rekam nanti bisa kita publish via youtube ataupun videonya kita kasih link ke mereka nah dari proses belajar tersebut si mahasiswa kan melihat nih instruksinya adalah seperti ini hasilnya adalah seperti ini dan dosennya itu juga mengerjakan jadi si dosen itu tidak hanya sekedar memberikan instruksi tapi menggaet mahasiswa untuk bisa melakukan sesuatu karena memang proses belajar itu yang paling ampuh adalah kita mencontohkan begitu ya kita mencontohkan setelah kita mencontohkan mereka mengikuti itu yang paling bagus sehingga kalau diganti ke teknologi ya otomatis kita harus bisa memberikan sebuah contoh juga dimana contoh-contoh tersebut nanti akan kita deliver dengan berbagai media dan mereka bisa mengikuti apa yang kita instruksikan kira-kira seperti itu baik terima kasih Pak Nif jadi pertanyaan ketiga itu adalah kita memberi contoh ya silahkan baik kemarin waktu juga sudah mepet sekali saya langsung ke pertanyaan berikutnya dari saya lupa nanya terciap apa penanya cuman untuk Pak Bayu Pak Bayu mungkin bisa diberikan penjelasan mengenai pertanyaan ini alternatif media ujian yang efektif apa saja kemudian yang kedua adalah regulasi berapa persen blended learning nah itu mohon itu saja Pak Bayu silahkan oke terima kasih jadi pertanyaan dari Ido Bagus Putwi apa saja alternatif untuk merancang ujian yang efektif untuk mengevaluasi capaian mahasiswa sekiranya itu pertanyaannya kembali lagi ini Pak Gus akan kembali ke CPL-nya jadi CPL ini kan menurunkan CPMK capaian pembelajaran mata kuliah yang ada di setiap topik bahasan nah sekarang taksonomi belum yang digunakan yang mana oleh karena itu taksonomi inilah yang ada di CPMK ini menentukan assessment apa yang tepat untuk dilakukan jadi biasanya kita seringkali mengabaikan assessment itu tidak langsung mengacu pada CPMK mana yang ingin dicapai untuk menjawab indikatornya terpenuhi atau tidak itu yang ada di RPS rencana pelajaran semester oleh karena itu kita harus jelaskan dulu kita lihat dulu taksonomi belumnya seperti apa ada beberapa metode assessment ini contohnya kalau di LMS itu dikenal sebagai quiz quiz ini mendukung beberapa bentuk dari assessment contohnya seperti pilihan kekanda kemudian jawaban singkat dan lain sebagainya kemudian ada assignment kalau di LMS modal dikenal sebagai assignment assignment ini untuk membuat assessment dalam bentuk tulisan baik itu text online ataupun file seperti laporan praktikum laporan dan lain sebagainya itu yang di upload dalam bentuk file kemudian ada lagi sekarang yang yang lagi ngetrend gitu ya tiba-tiba dengan situasi ini semua menjadi youtuber banyak yang menjadi youtuber ya kita memperlihatkan potensi yang baik ini ya dari adik-adik didik kita ternyata banyak yang berbakat menjadi youtuber yaitu dalam bentuk assessment dalam bentuk video pembelajaran ini sekaligus yang bertanya tadi saya menyangkut ada satu pertanyaan tentang bagaimana mencapai psikomotor nah ini memang agak sulit bahkan diharapkan institusi vokasi itu tetap menasanakan tatap muka tidak pulih online tapi karena situasi yang seperti ini maka kita dipaksakan yang psikomotor pun harus kita lakukan secara online bagaimana caranya kita bisa membuat satu video yang memperlihatkan kinerja mereka dalam memperlihatkan keterampilannya ini saya sekaligus menjawab Pak Gus Putu Widya dan Citra Sucipta pertanyaannya tentang psikomotor yang pertanyaan kedua dari Petrus Wulo bagaimana persentase penerapan blended e-learning ada tidak rujukannya Pak Petrus sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian perubahan pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian perubahan pencaputan izin perguruan tinggi swasta disana mengatur tentang pembelajaran jarak jauh pembelajaran jarak jauh yang didefinisikan disana seperti yang tadi kita bicarakan ada sebut sebagai pulih online blended tradisional tatap muka kalau dalam Permendikbud tersebut disebut dengan tiga modus yang pertama adalah modus tunggal modus ganda dan modus konsorsium modus tunggal ini pelaksanaan fully online modus gandanya blended learning dan modus konsorsium ini pelaksanaan e-learning atau online learning dengan kerjasama beberapa perguruan tinggi negeri kita fokus pada blended learningnya namun jika pertanyaannya apakah persentasenya diatur disana sayangnya memang tidak diatur apa yang dimaksud sebagai berapa persentase dalam modus tunggal ataupun modus ganda namun beberapa pakar termasuk juga panduan yang dijelaskan oleh Dikdi dalam hal ini pada Indonesia itu menjelaskan yang dimaksud sebagai blended learning atau modus ganda adalah pembelajaran online dengan persentase dari 30 sampai 79 persen jadi seperti itu jawabannya itu kira-kira Pak Gus Mul saya jawab dengan singkat baik terima kasih Pak Bayu jawabannya singkat jelas dan padat terakhir nih untuk Pak Harsemadi cuman kalau saya lihat di live chat nih belum ada yang bertanya mengenai MDLC ya tapi saya ya ingin bertanya saya tertarik sekali dengan Pak Harsemadi sebenarnya banyak sekali aplikasi yang sudah berhasil dibuat nah ini kaitannya dengan konten kreator nih kaitannya dengan konten pembelajaran saya ingin bertanya begini Pak Harsemadi untuk satu aplikasi atau sebuah media satu konten pembelajaran yang sudah pernah dibuat itu butuh waktu berapa lama sih Pak untuk satu materi Pak silahkan Pak Harsemadi baik Pak Agus jadi terima kasih jadi untuk pembuatan satu konten pembelajaran itu sih biasanya kami proses pembuatan ini tergantung sama ini Pak urgency-nya kalau dia memang kan biasa lah kalau misalnya klien atau pihak-pihak tertentu itu meminta apa namanya meminta kita berikan waktu jadi spare waktu sekitar satu bulan dua bulan tapi yang paling pertama kita cukup lama cukup lama menghabiskan waktu itu adalah di tahapan menyusun konsep Pak jadi menyusun konsep karya yang akan kita buat itu seperti apa karena memang belum tentu juga apa namanya yang yang meminta konten tersebut atau yang meminta atau sederhananya yang memperenter proyek tersebut belum dia belum sendiri belum tentu tahu dan belum tentu paham juga yang akan dia buat itu seperti apa nanti hasil akhirnya jadi makanya biasanya ketika mereka sendiri pun masih bingung jadi kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan seperti memberikan contoh memberikan sampel seperti itu jadi proses prosesnya ini kurang lebih sekitar satu bulan sampai dua bulan karena yang paling lama itu adalah diproses pencarian konsep ide dari apa yang akan kita buat karena itu juga berpengaruh dengan kadang-kadang kan ada user yang dia tidak tahu teknis tapi keinginannya tinggi seperti itu spesifikasinya tinggi padahal nanti ujung-ujungnya ya balik lagi mohon maaf ya tidak sesuai dengan baca-nya kan seperti ini jadi otomatis hal-hal seperti itu juga mempengaruhi tapi kalau untuk di mahasiswa kami selalu menekankan bahwa ini bukan artinya khusus topiknya untuk membahas tugas akhir jadi terlepas dari proyek tadi tapi di mahasiswa memang yang paling sering terjadi di mahasiswa itu adalah melakukan komunikasi terhadap pihak eksternal misalnya dia mengangkat topik misalnya tentang pembelajaran gamelan semar kegulingan seperti itu misalnya yang menjadi kesulitan mereka itu adalah mencari data dan berkomunikasi dengan pihak yang ada di sini ya seperti artisnya seperti pembuat gamelannya dan lain sebagainya karena hal-hal apalagi mohon maaf kalau hal-hal kaitannya dengan budaya Bali untuk generasi-generasi yang di atas-atas kita itu bisa jadi hal-hal yang mungkin sebenarnya sifatnya umum tapi mereka tidak mau sharing modelnya jadi nanti kalau misalnya ini di sharing bisa jadi membocorkan rahasia atau membocorkan rahasia perusahaan dan lain sebagainya nah itu yang biasanya mereka sering hadapi jadi seperti itu jadi proses pembuatan ikat tergantung pak multimedia pembelajaran kembali lagi mengacu pada RPS yang sudah ada terus apa namanya tools-tools untuk mendevelop itu juga sudah banyak dan apa namanya proses pembuatannya itu juga sudah banyak juga tutorialnya secara online di youtube maupun di online course lainnya seperti itu kira-kira baik-baik terima kasih Pak Senandi wah mantap banget nih jelasannya baik ya mohon maaf nih kepada seluruh peserta karena keterbatasan waktu ya kita sudah lewat jauh sekali ini hampir 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 satu menit ini sejak jadwal awal ya bisa saya simpulkan disini bahwa dari materi yang disampaikan oleh pemateri seperti saya sampaikan tadi bahwa di Pak Anik itu menyatakan bahwa konsep pembelajaran ini akan berubah kita sekarang ini tidak bisa hanya sebagai seorang tutor saja dari sisi dosen kita harus mencoba menjadi seorang content creator gitu ya content creator yang nantinya bisa kita kembangkan content-content itu menggunakan model multimedia development life cycle banyak banyak tools banyak software yang bisa digunakan hanya saja perlu digarisbawahi untuk membuat sebuah content yang sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian yang sesuai dengan konsep itu minimal satu sampai dua bulan jadi kalau misalkan dosen atau guru yang ingin membuat content pembelajaran ya perlu menyiapkan waktu untuk membuat contentnya nah selanjutnya oleh Pak Bayu diberikan model tools untuk media pembelajaran sinkronus dan asinkronus kita bisa pakai Moodle seperti yang disampaikan juga oleh Pak Anif tadi menggunakan Moodle kemudian menggunakan Cisco Webex menggunakan Zoom Google Meet Google Classroom macam-macam jadi memang kita harus beralih dari education yang sebelumnya menjadi education 4.0 dimana banyak siswa banyak mahasiswa itu membutuhkan visual ya model pembelajaran secara visual seperti yang disampaikan juga oleh Pak Anif menggunakan DIY do it by yourself kita harus mencoba barulah kognitifnya akan tercapai ya baik itu saja yang bisa kami sampaikan ya terima kasih atas pembicara seluruh pembicara Pak Anif kemudian Pak Bayu kemudian Pak Gedeh Asmadi waktu yang diberikan waktu untuk menyampaikan materinya yang sangat berguna ini nah kepada seluruh peserta apabila ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan yang ingin disampaikan pada pembicara saya sudah sharing konten disini adalah alamat email dari masing-masing pembicara jadi ada Pak Hanif dihanif.com minbali.ac.id Pak Bayu di idewo bayu at unu.ac.id dan yang terakhir adalah Pak Ige di Harsemadi eskom itu di harsemadi at stikom minbali.ac.id itu saja yang bisa kami sampaikan terima kasih atas waktunya kepada seluruh peserta yang sudah bersabar menunggu dari jam 9 sampai jam 10.44 di channel youtube aptikom Provinsi Bali semoga apa yang disampaikan materi dapat bermanfaat bagi kita semua oke saya ucapkan terima kasih sekali lagi saya akhiri sesi yang pertama untuk kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi yang berikutnya pada pukul 13 waktu Indonesia tengah sebagai akhir kata ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi dan selamat siang kami akhiri sesi pertama terima kasih terima kasih selamat siang Pak Agus Pak Dewa Bayu dan Pak terima kasih baik terima kasih Pak Agus Pak Dewa Bayu dan Pak Garas di Asimandi dan Bapak Ibu para peserta Binar aptikom Bali 2020 sampai ketemu di sesi selanjutnya dan hari-hari mendatang semoga tetap sehat dan bermanfaat selamat siang selamat siang oh iya satu lagi mohon maaf Pak Anif Pak Haras dan Pak Dewa Bayu dan seluruh peserta materinya akan dibagikan nanti akan kita umumkan di channel kita nanti akan dibagikan melalui Google Drive seperti itu ya mohon ditunggu saja terima kasih selamat siang sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati